Halo warga YouTube semua berjumpa lagi bersama Ayo Rojali Oke buat teman-teman semua yang ketinggalan episode seri Rojali kalian bisa klik aja ya di sini ya episode yang fullnya ya Nah hari ini Ayo lagi nyobain nih game GTA 5 pakai mods Indonesia ya di laptop Ayo ini ya Nah jadi ke buat teman-teman semua ini tuh bisa dimainin di PC dan juga di laptop ya Nah terus juga nih ada juga GTA 5 yang buat S3 nih ada modnya juga ya Nah kalian kalau mau main kalian bisa di order aja di toko kita yaitu WeShop ya ada di Shopee dan juga Tokopedia ya udah gitu aja ayo tunggu orderan dari kalian semua ya hai 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 Terima kasih telah menonton Sekarang adalah puasa terakhir kita Besok udah lebaran aja ya Nggak kerasa banget ya teman-teman semua ya Oke mumpung kalian ada disini semua Gue mau mengumumkan ya Kapan kita liburnya ya Jadi mulai besok tanggal 24 Kita libur ya Nanti masuk-masuk itu tanggal 1 ya teman-teman semua ya Nah di tanggal 1 ini kita masih ada banyak progres ya Yang harus kita kerjain Jadi buat kalian nikmatin aja Untuk liburan lebaran ini ya Oke ya walaupun kita nggak pulang kampung Tapi ya nggak apa-apa lah ya Oh iya Tapi kan walaupun kita nggak pulang kampung Tapi kita masih bisa kumpul bareng keluarga yang penting Oh iya teman-teman semua Gimana duitnya airnya udah pada habis belum? Belum lah bos Kalau aku sih masih ada sih Aku juga baru beberapa doang sih yang aku kirim ke kampung buat anak aku Ya bagus deh kalau gitu Kalau kalian masih mempunyai duit THR ya Ya soalnya kalau semua duitnya udah habis ya Juga gue nggak akan kasih lagi lah Nggak akan udah dikasih Eh ya teman-teman semua Nanti pas lebaran hari pertama itu Sebenarnya kita diundang teman-teman semua Ke rumahnya bos gondrong Buat silaturahmi juga Waduh seriusan kamu Kita semua diundang Sama bos gondrong Untuk ke rumahnya Wah kalau itu mah aku pasti ikut lah Pastikan bos gondrong juga bakal ngasih kita Duit tambahan biasanya Kayak lebaran-lebaran tahun lalu Iya juga sih ya mas Yaudah gini aja ya Besok kalau sempet Kita semua ke rumahnya Bos gondrong ya Tapi kalau semua lebaran pertama kita nggak sempet Kita lebaran kedua aja ya Ke rumahnya Nanti kalau itu gue Sampein ke bos gondrong oke Oh iya bos Siap deh bos Berarti nanti ngumpulnya di bengkel ya caprik Iya betul banget pas Nanti ngumpulnya di bengkel Yaudah teman-teman Kalau gitu ya Gue pulang dulu ya Dan selamat liburan Nggak terasa ya Besok udah lebaran aja Perasaan puasa tahun ini tuh cepet banget ya Kayaknya baru kemarin gitu puasa Ini udah lebaran aja Pokoknya ini hari ini Sebelum buka puasa Gue harus nyampe rumah nih Karena gue pengen Makan masakan bini gue Eh Kalian nyadar nggak sih Kalau puasa Tahun ini tuh Kayaknya cepet banget gitu ya Perasaan kemarin itu baru puasa Terus Besok itu udah lebaran aja Nggak terasa banget ya Teman-teman semua ya Oh iya Besok kan udah lebaran nih Ayo mau minta maaf nih Kepada kalian semua ya Minat izin Mampai izin nih semuanya Iya sekali Sama-sama Aku juga Pasti banyak banget Salah sama kamu Dan kalian semua Jadi Aku juga mau minta maaf ya Sama kalian semua Iya teman-teman semua Tolong maafin gue ya Kalau gue suka buat jengkel Buat kalian marah ya Tolong banget ya Dimaafin Salah-salahan gue Oh iya Nanti malam kan takbiran nih Ada yang mau ikut takbiran nggak nih Takbiran? Mau ya tuh cup Dimana cup? Gue mau ikutan dong takbiran cup Soalnya gue udah lama nih Kagak ikutan takbiran nih Gue pengen banget nih Tahun ini ikutan takbiran nih Kalau ada Gue pengen nebeng deh ikutan deh ya Oh iya cup Tapi Nanti takbirannya dimana cup Rencananya cup Oh Tolong aja Jali Tadi Gue dikasih tau Madun Katanya Temen-temennya Madun Sama Kampungannya Madun itu Mau ngadain takbiran Nah gue tuh diajak Karena kan gue kan sebenarnya Rumah gue sama si Madun itu kan Nggak begitu jauh Jadi gue diajak gitu Lo kalau mau ikut Ikut aja Jali Boleh lah Nanti lah Nanti ngumpulnya dimana Ya di rumahnya Madun aja Biar enak gitu Oke dah siap dah Yaudah temen-temen semua Gue pulang dulu Yaudah Jali Asik dah Nanti malem gue mau takbiran Sama Madun Sama si Ucup Jogi Wah tapi hari ini nih gue harus pulangnya Buru-buru nih Soalnya keburu beduk nih nantinya Kan gue pengen buka puasa bareng babe Tengeng Gue telfon Madun dulu kali Buat mastiin aja Halo Dun Eh Bang Jali Bang Katanya Bang Ucup Lo mau ikut takbiran ya Bang Iya nih Dun Gue mau ikut Dun Tungguin gue aja Dun Ini gue mau tewe nih Ke sana nih Dun Oke deh Bang kalau gitu Gue tungguin ya Di rumah gue yang mumpulan ini ya Oh oh iya iya Dun Yaudah yaudah Dun Kalau gitu Gue langsung ngotewe aja Ke rumah lu iya Tungguin gue oke Ya sip dah Nah Gue mau langsung aja dah Ke rumahnya si Madun Ini pasti jalanan macet nih Oh iya gue pambil sama babe Dan ini babe mani Ah deh Oh lagi nonton TV kali Biasanya Ada di Disini Oh kan B B Apa sih lo Ini babe Ayo mau takbiran B Di tempatnya Madun B Boleh ya babe Oh Iya boleh 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 Kurangnya jangan malem-malem ya Jali Iya babe Paling pagi Bang Beto Kok Cuman belum pulang jam segini Iya Kak Jali Saya nunggu Kakak Jali Nunggu saya Emang ini ada apa ya bang Iya Kak Jali Aku Minta nebeng Kakak Jali Kakak Jali Mau takbiran toh Iya mau takbiran Ini tempatnya si Madun Yaudah kalau gitu Ayo udah Bang Beto Nunggu gak mau ikut takbiran aja bang Maaf Kak Jali Aku hari ini tapi sekali Kakak Jali Pengen istirahat Oh yaudah Wah jalanan rame juga Oke bang Iya Kak Jali Ini kan ya rumahnya Bang Beto ya Iya betul Kak Jali Waduh terima kasih banget ya Kakak Jali Telah mengantarkan Beto ke rumah Iya bang sama-sama bang Yaudah bang Ayo mohon maaf lahir batin ya bang Iya Kak Jali Aku juga ya Yaudah Kak Jali duluan ya Ayo nih ya Sampir rumah juga Langsung cus ke rumahnya si Madun Wah gue gak sabar nih Kayaknya takbiran bareng-bareng nih Karena nih Tahun kemarin kan gue gak ikut takbiran Tahun Eh Dun Roja Ali mana Dun Jam sekini kok dia belum dateng Dun Sabar bang sabar Mungkin Dia Kejebak macet bang Tadi sih dia udah Nelpon gue bang Katanya dia Otw banget sih nih bang Tungguin aja bang Hai gengan kita berangkatnya Jam sembilan nih bang Iya sih Ini juga masih jam setengah sembilan sih Kita tungguin aja lah setengah jam Nanti kalau sama dia gak dateng Yaudah lah tinggalin aja lah Ya jangan tinggalin juga bang Asien bang Jalinya bang Ya kalau nungguin roh Jali doang Kapan kita mulainya nih Ya tungguin aja lah bang Sabar bang Nah itu dia tuh orangnya Baru dia bohongin Assalamualaikum Waalaikumsalam bang Eh Jali Tama amat cilu Jali Iya iya sorry banget Soalnya tadi tuh ternyata Yang arah kemari itu Macet banget Tadi gue agak terlambat deh Yaudah bang Gak apa-apa bang Yang penting Bang kau Jali udah nyampe sini Iya Dun Tapi gue gak enak juga nih Sama temen-temen lu nih Tar-taran nungguin itu aja nih Gak apa-apa kok bang Bagian kan Ini belum jam sembilan juga bang Yaudah kalau gitu Gue pindahin mobil dulu ya Wah ini mobil Taruh Di sampingnya rumahnya Simadun aja kali Kira-kira yang muat ya Masuk sini Aduh Kayaknya agak muat lagi Yaudah aku markir disini aja Kira-kira yang gue pepetin aja nih Nah Sini aja dah Oh ya Dun Berangkat sekarang aja Bisa gak Dun Yaudah bang Kalau lo maunya gitu Gue bilangin temen-temen gue ya Tungguin-tungguin disini dulu Bentar Bang Ada apa Dun Berangkat sekarang gimana bang Berangkat sekarang Dun Kata lu jam sembilan Dun Gimana sih Dun Udah bang Sekarang aja bang Keburu nanti kemaleman lah bang Yaudah laku-laku gitu Kita berangkat aja yuk Sekarang yuk Yaudah bang Gue tungguin ya bang Udah gue bilangin Kita berangkat sekarang yuk Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana sih Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.